Halo semua, selamat datang di channel kami, channel kriminal bersama saya Atika Walo. Bagi Anda yang menyukai pembahasan tentang kasus-kasus kriminal, kami sengaja membangun channel ini untuk Anda. Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya. Kasus ini terjadi pada tanggal 29 November di tahun 2020. Tepatnya di kota Jatai, barat daya wilayah Goyais, yaitu di negara Brazil. Kasus-kasus yang paling banyak saya temui adalah ayah membunuh anaknya. Namun kali ini, seorang anak perempuan yang masih berusia 13 tahun telah membunuh ayah kandungnya sendiri. Anak remaja yang berusia 13 tahun itu tidak disebutkan namanya dan juga tidak dipublikasikan fotonya. Saya akan memberikan sedikit informasi agar kalian tidak mengira jika berita ini bohong. Mungkin memang sulit untuk kita percaya karena hukum dan peraturan di Brazil memang sangat berbeda. Semua berita yang saya sampaikan kepada Anda di channel ini, semua kasus dapat kalian akses melalui internet. Di Brazil, anak remaja yang berusia di bawah 16 tahun atau 18 tahun, jika mereka melakukan kejahatan, polisi tidak akan mengatakan nama dan juga menunjukkan foto tersangka. Karena terkadang, jika mereka dalam kurun waktu tertentu dan mereka berubah, maka catatan kriminal mereka akan dihapus dari database kriminal. Kemungkinan ini mereka lakukan dengan tujuan agar tersangka lebih tenang menjalani masa depannya yang akan datang tanpa mengkhawatirkan tentang kejahatan yang dia lakukan di masa lalu. Di Brazil juga melegalkan hubungan sejenis, begitu juga dengan pernikahannya. Bahkan pasangan yang sudah menikah, sejenis itu, juga diizinkan untuk mengadopsi anak. Maka anak-anak tersebut akan hidup bersama dengan keluarga LGBT. Di Brazil, pengenalan tentang kaum LGBT ini sejak anak usia dini. Bahkan di sekolah yang biasanya buku pelajaran ada gambar dan alur ceritanya itu, yang semisal untuk menceritakan sebuah kejadian atau cerita untuk tanya-jawab, biasanya di sana terdapat sebuah gambar. Maka pemerintah menyelipkan gambar-gambar tersebut dengan keluarga dan pasangan kaum LGBT. Maka sejak usia dini, anak-anak di Brazil akan mengenal dan menerima perbedaan tersebut. Dan kasus yang saya akan bawakan hari ini adalah salah satu akibat dari pemerintah yang melonggarkan undang-undang tersebut. Anak perempuan yang berusia 13 tahun, dia tinggal bersama dengan neneknya karena ayahnya sudah berpisah dengan ibu kandungnya. Dan anak ini memilih tinggal dengan nenek dari pihak ayah. Ayahnya bernama Alec Alves Ferreira, dia berusia 33 tahun saat kejadian, dan setelah dia bercerai dari istri pertamanya, Alec menikah lagi dengan seorang wanita yang jauh lebih muda. Wanita itu berusia 20 tahun dan di sini juga tidak disebutkan namanya. Agar lebih mudah untuk memahami kronologi kasus hari ini, saya akan memanggil anak remaja itu dengan sebutan intan. Sedang ibu tirinya yang berusia 20 tahun itu, saya akan beri nama dengan sebutan bunga. Pada tanggal 28 November di tahun 2020, malam itu intan bertengkar dengan ayah kandungnya. Dan pada tanggal 29 November malam harinya, intan datang ke rumah ayahnya untuk dia meminta maaf. Ketika intan mengetuk pintu, ibu tirinya bunga yang membukakan pintu malam itu. Intan menanyakan tentang keberadaan ayahnya, dan bunga mengatakan jika ayahnya sedang tidur dengan anaknya yang kecil. Intan meminta kepada ibu tirinya untuk tidur di kamar lain, karena malam itu dia akan berdiskusi dengan ayah kandungnya. Dia akan mengajak ngobrol ayahnya tentang masalah yang mereka bahas kemarin malam. Bunga pun bergegas ke kamar lain sambil membawa anaknya yang paling kecil, dan membiarkan intan masuk ke kamar ayahnya. Setelah intan masuk ke kamar ayahnya, dia membangunkan Alex. Namun sebelum ayahnya terbangun dengan sempurna, intan mengeluarkan pisau yang sudah dia bawa. Di sana dia menyerang ayahnya dengan beberapa kali tusukan, dan semuanya itu tepat di area dada. Setelah ayahnya terluka, intan langsung melarikan diri dari rumah tersebut menuju ke rumah neneknya. Bunga istri Alex melihat suaminya yang bersimbah cairan merah di atas ranjang, dia langsung menelpon bantuan darurat, yaitu Samu. Samu datang, mereka membawa Alex langsung menuju ke rumah sakit. Dan setelah masuk ke dalam rumah sakit selama beberapa menit, Alex dinyatakan meninggal dunia, karena luka yang sangat parah di area dada. Bunga melaporkan jika intan baru saja mengunjungi rumahnya, dan dia sangat yakin jika pelaku penusukan tersebut adalah intan anak dirinya. Polisi militer langsung mencari keberadaan intan di rumah neneknya, namun mereka tidak sampai masuk ke rumah. Polisi militer melihat intan sedang duduk santai di depan rumah neneknya, sambil mendengarkan musik dan bermain HP. Intan langsung dibawa ke ruang interogasi untuk menjelaskan apa yang baru saja dia lakukan. Di ruang interogasi, intan mengatakan jika dia memang pelaku pembunuhan tersebut. Dan motifnya, karena ayahnya semalam sebelum kejadian, dia telah menemukan surat-surat yang dia tulis untuk ibu dirinya. Ternyata intan jatuh cinta kepada ibu dirinya, dan malam itu, Alex memarahinya juga memberikan peringatan agar tidak menyentuh istrinya atau meneruskan niat tersebut. Merasa cintanya terhalang, intan memendam dendam kepada ayah kandungnya yang bernama Alex. Malam kejadian, dia membulatkan tekadnya untuk menyelesaikan masalahnya dengan ayah kandungnya. Siang itu karena dia kurang berani melakukan suatu yang kejam, maka intan sore harinya, dia meneguk beberapa botol alko untuk menyatukan keberaniannya. Setelah merasa cukup dan kemarahannya pun masih memuncak, akhirnya intan mendatangi rumah Alex. Menurut Bunga, istri Alex, intan memang sangat perhatian dan meminta perhatian lebih kepadanya. Namun Bunga tidak pernah melayani keinginan anak dirinya itu karena dia sendiri sangat mencintai suaminya Alex dan dia bukan tipe wanita penyuka sesama jenis. Kata-kata dan perilaku intan tidak begitu dia hiraukan karena dia pikir intan hanya butuh sosok seorang ibu dan dia tidak pernah berpikir jika akan sejauh itu. Intan dibawa ke rumah pelayanan anak remaja yang bermasalah dan rencananya intan akan tinggal di sana selama 3 tahun untuk mendapat didikan sosial. Di Brazil tidak ada tahanan untuk anak di bawah umur, maka jika mereka melakukan kejahatan, mereka hanya mendapat didikan sosial yang ada di rumah pelayanan dan bukan di tahanan. Sekali lagi, di rumah pelayanan. Kasus kedua yang saya akan bawakan hari ini, kasusnya hampir mirip. Di mana seorang pria bernama Rafael Ferreira Barbosa, dia berusia 38 tahun saat kejadian, dan saat itu dia sedang menjalin hubungan dengan seorang gadis muda yang bernama Sarah Nasiminto Parenci Morais. Yang saat kejadian, wanita muda itu masih berusia 21 tahun. Diketahui Rafael dan Sarah, mereka sudah tinggal serumah selama lebih dari 2 tahun. Pasangan itu hidup di apartemen yang bernama Bong Jardim di kota Fortaleza di wilayah Seara. Rafael telah memiliki seorang anak laki-laki dari istri pertamanya dan anak Rafael ini sudah berusia 16 tahun saat kejadian. Karena anaknya berusia di bawah umur, maka nama dan fotonya juga tidak dipublikasikan oleh pemerintah. Di sini agar lebih mudah, saya akan memanggil anak Rafael dengan sebutan Arya. Pada tanggal 23 September di tahun 2021, hari itu menurut tetangga Rafael, di apartemen milik Rafael terdengar suara keras orang yang sedang bertengkar. Ia duga Rafael dan anaknya sedang berargumen tentang sesuatu dan karena itu bukan yang pertama kali, maka tetangganya pun tidak mau melaporkan ke polisi. Arya memang tidak tinggal serumah dengan ayahnya, namun dia seringkali bahkan hampir setiap hari dia akan datang mengunjungi rumah ayahnya. Dan seringnya mereka bertengkar membuat para tetangga tidak begitu menghiraukan suara keras mereka. Pada tanggal 24 September di tahun 2021, seorang pemulung di jalan menemukan sebuah box yang berisikan potongan tangan dan kaki manusia. Pemulung itu langsung melaporkan ke kantor polisi dan polisi mencari pelaku pembuangan potongan tersebut melalui kamera CCTV. Setelah ditelusuri, polisi menemukan jika mobil milik Rafael terlihat sedang berhenti di dekat pembuangan sampah dan terlihat seorang pria melemparkan bungkusan ke dalam kardus. Pada tanggal 27 September, polisi mendatangi rumah Rafael, namun setelah polisi mengetuk pintu, yang membukakan pintu tersebut adalah Arya. Polisi menanyakan tentang keberadaan Rafael dan Arya menjawab jika ayahnya sedang bekerja sebagai soper Uber. Polisi akhirnya meminta kepada Arya untuk menelpon ayahnya, namun Arya menjawab jika dia tidak bisa menghubungi ayahnya. Polisi di sana semakin curiga dengan sikap Arya, maka polisi menangkap Arya sebagai tersangka pembuangan potongan manusia di tempat sampah. Arya dibawa ke ruang interogasi dan polisi juga menangkap pacar Rafael, yaitu Sarah. Sarah tertangkap di tempat kerjanya di toko baju, dan membawa Sarah ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Polisi berhasil menemukan di kamar Arya, yaitu senjata api yang berjeniskan pistol, dan itulah senjata yang digunakan oleh pelaku untuk membunuh korban. Ternyata Arya telah memiliki senjata api ilegal, dan di rumah tersebut, polisi juga melihat ruangan yang bersih dan rapi, seperti tidak terjadi sesuatu. Di ruang interogasi, Arya mengatakan jika saat dia bertengkar dengan ayahnya, ayahnya bertindak sangat agresif. Maka untuk membela diri, dia mengambil pistol dan melepaskan satu peluru ke arah kepala ayahnya. Di ruang lain, Sarah mengatakan kepada polisi jika saat kejadian itu, dia juga sedang berada di sana. Ketika Arya melepaskan peluru, Sarah keluar dari kamarnya untuk melihat apa yang sedang terjadi. Namun Arya langsung menodongkan pistol ke arahnya, dan menyuruhnya untuk masuk lagi ke dalam kamar. Maka Sarah pun masuk ke dalam kamar, dan Arya mengikatnya di atas ranjang. Lakuan Sarah, dia tidak tahu apa yang Arya lakukan kepada kekasihnya. Arya mengatakan bahwa setelah ayahnya tidak bernyawa, dia masih membiarkan jasad ayahnya itu berbaring di lantai sampai pada malam hari. Dia masih tidak tahu harus berbuat apa, lalu keesokan harinya, dia mengambil pisau dan palu untuk memisahkan tubuh korban menjadi beberapa bagian. Sarah mengatakan jika dia benar-benar tidak tahu apa yang dilakukan oleh Arya karena dia masih terikat di atas kamar tidur. Arya setelah memisahkan tubuh ayahnya menjadi beberapa potong, lalu dia masukkan potongan-potongan itu ke dalam plastik berwarna hitam, dan dia masukkan ke dalam freezer. Keesokan harinya, bau menyengat mulai tercium di seluruh ruangan Arya itu, dan Arya memutuskan membuang dua plastik ke tempat sampah yang ada di bingkir jalan dengan menggunakan mobil ayahnya. Setelah pulang, Sarah menyuruhnya untuk menaburkan kopi dan juga produk pembersih agar bau tersebut tidak tercium oleh tetangga. Arya mengambil beberapa plastik lagi dan membuangnya ke tempat yang berbeda hingga bagian kepala korban ditemukan pada tanggal 26. Menurut Sarah, setelah Arya membuang semua bagian tubuh ayahnya, Arya baru melepaskannya dari ikatan di kamar tidur. Dan setelah dia lepas, Sarah langsung menelpon polisi untuk melaporkan jika kekasihnya telah terbunuh. Namun polisi tidak begitu meyakini pernyataan Sarah dan mereka terus menelusuri kasus tersebut. Polisi menyitah handphone milik Sarah dan Arya dan di sana polisi menemukan jika Arya dan Sarah ternyata mereka menjalin hubungan di belakang Havail. Arya dan Sarah mereka sangat ingin bersatu namun mereka fikir hubungan mereka terhalang oleh Havail. Maka mereka memutuskan untuk mengeliminasi Havail dari dunia percintaan mereka. Dengan bukti tersebut, maka penyidik tidak percaya jika Sarah tidak tahu apa yang dilakukan oleh Arya. Setelah ditekan oleh penyidik, Arya mengatakan jika Sarah juga berpartisipasi dalam melakukan kejahatan itu. Sarah diduga tidak mau mengakui keterlibatannya karena Arya yang masih berusia di bawah umur walaupun dia melakukan kejahatan seberat apapun, Arya tidak akan mendekam di penjara. Maka Sarah menjadikan Arya sebagai pelindung. Arya ditangkap atas tuduhan pembunuhan, kepemilikan senjata api ilegal, dan juga penyembunyian mayat. Sedang Sarah akan bertanggung jawab atas penyembunyian mayat dan korupsi anak di bawah umur. Apa yang akan terjadi kepada Arya yang pasti dia tidak akan mendekam di penjara karena dia masih anak di bawah umur. Sedang Sarah, dia masih mendekam di penjara sambil menunggu jadwal persidangan. Sekian kasus hari ini. Jangan lupa tinggalkan like dan komen. Jika Anda tidak keberatan, klik tombol subscribe untuk mendukung channel kami. Terima kasih saya ucapkan kepada Anda para subscribers. Sekian sampai jumpa di kasus berikutnya. Sampai jumpa di kasus berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.